Intro Sahabat wasserohani katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Salam jumpa kembali, salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita wasserohani katolik edisi hari pengenangan arwah semua orang beriman dan juga bertepatan dengan hari Sabtu Imam pada hari ini kita semua diminta untuk juga mendoakan buat para imam-imam kita yang menurut Romo kayaknya jumlahnya semakin lama semakin berkurang baik sahabat terkasih pada hari ini kita juga akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Antonius Widada CP Romo Widada apa kabar Romo? Puji Tuhan Ibu Audrey, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah diberikan kesehatan jasmani dan rohani kebahagiaan semoga para sahabat wasserohani katolik juga mendapatkan berkat yang sama seperti yang sedang kita alami Amin Terima kasih Amin, terima kasih Romo Baik, sahabat wasserohani katolik yang terkasih seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan berdoa kita mengucap syukur kepada Allah kita yang akan dipimpin oleh Romo Widada silahkan domo Bapak Ibu, saudara dari yang terkasih Amin para sahabat wasserohani katolik yang berbahagia marilah kita membuka hari ini juga dengan doa uncapan syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua dalamlah Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Yalah kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami Engkau telah menganugerahkan pada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal kami pun akan bangkit untuk hidup abadi karena Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dikau dalam persatuan dan roh kudus hidup dan meraja Allah sepanjang segala masa Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Terima kasih Romo Sebagai mana Yesus telah wafat dan bangkit demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam dia Dan seperti Adam semua orang mati Demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan Pembacaan pertama Pembacaan dari Kitab Kedua Makabe Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran Judas Panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat Karena Judas memikirkan kebangkitan Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit Niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati Lagi pula Judas ingat Bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh Dari sebab itu disuruhnya lah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu Supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Sahabat terkasih mari kita tanggapi bacaan dari kitab kedua makabe dengan masmur tanggapan Ya Tuhan dengarkanlah doaku Ya Tuhan dengarkanlah doaku Ya Tuhan dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada permohonanku Jawablah aku demi kesetiaanmu Jawablah aku demi keadilanmu Janganlah berperkara dengan hambamu ini Sebab diantara yang hidup tidak seorang pun benar dihadapannya Ya Tuhan dengarkanlah doaku Aku teringat akan hari-hari dahulu kalah Aku merenungkan segala pekerjaanmu Aku memikirkan perbuatan tanganmu Aku menadahkan tanganku kepadamu Jiwaku haus kepadamu Seperti tanah yang tandus Ya Tuhan dengarkanlah doaku Jawablah aku dengan segera Ya Tuhan sudah habislah semangatku Perdengarkanlah kasih setiaanmu Kepadamu kepadamu kepadaku pada waktu pagi Rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata Ya Tuhan dengarkanlah doaku Sahabat oase rohani katolik yang terkasih Sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil Tuhan bersamamu Dan bersama roh Inilah yang Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pembacaan dari Injil Yohanes Sebab menama ya 37-40 Dalam rumah ibadah di Kapernaum Yesus berkata kepada orang banyak Semua yang diberikan Bapak kepada aku akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kendaku Tetapi untuk melakukan kendak dia yang telah mengutus aku Dan inilah kendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman Sebab inilah kendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Berulih hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Demikialah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat luas rohani katolik yang terkasih Sekarang kita akan mendapatkan dan mendengarkan Inspirasi rohani yang akan disampaikan oleh Romo Widados Mantara kita tahu bahwa hari ini Seluruh umat beriman Merayakan pengenangan arwah semua orang beriman ya Romo ya Nah apa sih Romo maksudnya itu Romo? Silahkan Romo Ya saudara-saudari yang terkasih Saya merasa bahwa hari ini sangat bahagia Karena dua hari ini terutama tanggal 1 November Kita gereja merayakan semua orang kudus Kemudian hari ini kita juga diajak oleh gereja Mengenangkan semua arwah orang beriman Suatu peristiwa yang luar biasa Bahkan hari ini setiap Romo boleh Merayakan Misa 3 kali Untuk intensi Mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal Tentu saja di paroke-paroke sudah ada Misa Kudus yang begitu meriah sejak kemarin dan hari ini Itu suatu peristiwa yang kudus Yang boleh kita teruskan dan kita hayati Karena apa Saya akan mengajak Anda semua untuk mengingat kembali Perayaan kemarin maupun hari ini Berkaitan dengan iman gereja katolik Yaitu iman mengenai akhir jaman Apa itu? Yang pertama Aku percaya akan persekutan para kudus Lalu pengampunan dosa Lalu kebangkitan badan Dan kehidupan kekal Nah dalam kitab perjanjian baru Rasul Paulus juga Mendoakan sahabatnya Yang bernama Onesiforus Yang sudah meninggal Kalau kita bisa membaca Dari 2 Timotius Satu satu ayat delapan Belas Di sana ada Rasul Paulus Mendoakan temannya yang sudah meninggal Gereja katolik Juga mulai merayakan Merayaan ini Sejak abad ke-2 Masehi Setelah kematian para rasul Gereja Para bapak gereja Terus melanjutkan tradisi yang indah ini Kemudian Misalnya Santo Tertulianus Bapak gereja ya Tertulianus dan Santo Citrianus Mengajak umat beriman Mendoakan para arwah Orang beriman Tujuannya apa? Tujuannya adalah Mohon pengampunan dosa Dari kerahiman Allah Ya Itu Karena Kasih Allah itu Tidak Terbatas Orang yang Sudah meninggal Yang kita yakini Mau masuk surga Tetapi masih terhambat oleh Dosa yang kecil-kecil Bisa kita doakan Dalam Misa kudus Bahkan gereja Setiap hari Mendoakan Orang mati itu Dalam Doanya Dalam Misa kudus Itu setiap hari Gereja katolik Selalu Mendoakan Orang Mati Kemudian Tuhan Yesus Juga pernah Mengajarkan Dalam Injil Meskipun Tidak Secara Eksplisit Dalam Ajarannya Bahwa Orang yang mati Yang mempunyai Iman Dan harapan Akan surga Dosanya Bisa diampuni Lewat doa-doa Kita Rasul Paulus Mengatakan Bahwa pengampunan Itu Digambarkan Dengan Bahwa mereka Orang-orang Kudus Dimurnikan Dengan Api Kalau kita Membaca Santo Petrus Bab 1 Ayat 6 Juga Menekankan Akan hal itu Yaitu Kita Bisa Baca Dari 1 Korintus Bab 3 Ayat 15 Atau Dari Injil Matil Sebab 12 Ayat 32 Lalu Gereja Perdana Merasakan Bahwa Doa-doa Kita Yang masih Berziarah Di dunia ini Sangat Berdampak Positif Terhadap Pengampunan Dosa Bagi Saudara-saudari Yang Sudah Meninggal Yang Kita Doakan Lalu Dasarnya Dari Mana Dasar Kitab Sucinya Bisa Kita Ulangi Lagi Kita Baca Kita Renungkan Dari Kitab 2 Makab D Ayat 12 Bab 12 Ayat 38 Sampai 45 Tadi Sedikit Saya Menerangkan Mengenai Kitab Makkabi Ini Makkabi Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Makkabi Nama Julukan Yudas Anak Anak Dari Matatias Matatias Yang Mengorganisir Pemberuntaan Orang Yahudi Melawan Pemerintahan Yunani Disebut Dalam Kitab Suci Namanya Antiochus IV Etipanes Pada Tahun 166 Sampai 161 Sebelum Masehi Nama Makkabi Ini Kemudian Diberikan Kepada Ketujuh Martir Makkabi Itu Sendiri Artinya Palu Mungkin Pemberuntaan Itu Begitu Keras Maka Mereka Dijuluki Makkabi Lalu Kitab Makkabi Kitab Makkabi Itu Dimana Tetapnya Dalam Alkitab Deutero Kanonika Kitab Makkabi Satu Dua Makkabi Terletak Di Akhir Perjanjian Lama Ya Atau Diletakkan Termasuk Kelompok Kitab Deutero Kanonika Deutero Kanonika Itu Ada Tujuh Kitab Setelah Para Nabi Itu Artinya Apa Artinya Kitab Kedua Diutero Kanonika Kitab Kedua Yang Dimasukkan Dalam Kanon Kitab Suci Nah Oleh Gereja Katolik Maupun Beberapa Gereja Kitab Suci Ini Anggap Juga Disebut Sebagai Kitab Suci Karena Digunakan Juga Dalam Perayaan Liturgi Peribadatan Gereja Ya Maka Kalau Beli Buku Kalau Anda Umat Katolik Belilah Buku Alkitab Yang Bawahnya Ada Tulisan Deutero Kanonika Itu Komplet Lengkap Kita Bisa Menemukan Kitab Makabi Di Sana Jadi Asalnya Bahwa Kitab Makabi Itu Dulu Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Lalu Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Sekitar Tahun 300 Sampai 200 Sebelum Masihi Ya Meskipun Kitab Ibraninya Menurut Para Ahli Tidak Bisa Ditemukan Tinggal Salinanya Terjemahnya Dalam Bahasa Yunani Dan Kitab Ini Ditulis Pada Waktu Orang Orang Yahudi Mungkin Para Rabi Ahli Kitab Para Rabi Di Alessandria Mesir Intinya Bahwa Kedua Kitab Ini Berjuan Untuk Memurnikan Ajaran Yudaisme Penghayatan Hukum Taurat Dan Ajaran Para Nabi Para Masmur Dan Sebagainya Sejarah Yahudi Untuk Membebaskannya Dari Pengaruh Kebudayaan Yunani Atau Disebut Hellenisme Disitulah Kitab Makabi Ini Berada Jadi Kita Bisa Mempelajarinya Lalu Isinya Apa Ada Dua Pokok Penting Terutama Dari Kitab Dua Makabi Kalau Satu Makabi Itu Berisi Tentang Sejarah Perjuangan Israel Pembebasan Dari Kuasa Pemerintahan Asing Kafir Dianggap Begitu Orang Yunani Dan Tidak Pernah Menyebut Tuhan Atau Yahweh Sedangkan Kitab Dua Makabi Berisi Tentang Perjuangan Israel Yang Dibimpen oleh Yudas Makabi Dan Mereka Percaya Bahwa Tuhan Yahweh Yang Maha Kuasa Maha Kasih Menyertai Perjuangan Mereka Ini Inti Pokoknya Lalu Dua Makabi Makabi Yang Penting Untuk Kita Renungkan Ada Dua Hal Penting Dari Sana Yang Pertama Itu Mengenai Penciptaan Penciptaan Dari Kitab Kejadian Bahasa Satu Ayat Satu Sampai Dua Empat A Dilanjutkan Dua Ayat Empat B Sampai Dua Lima Itu Kitab Penciptaan Pertanyaan Mereka Alam Semesta Dan Manusia Ini Diciptakan Dari Sesuatu Yang Sudah Ada Barang Yang Sudah Ada Atau Dari Ketiadaan Nah Itu Yang Penting Kemudian Kitab Dua Makabi Itu Lebih Cenderung Menjawabnya Bahwa Segala Citaan Segala Citaan Yang Diciptakan Tuhan Ini Ternyata Oleh Mereka Diakini Diciptakan Dari Ketidak 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 Beradaan Atau Dari Sesuatu Yang Belum Ada Ya Gitu Kita Akan Melihat Alasan Mereka Pesan Yang Tertuang Dalam Kitab Dua Makabi Mengenai Ek Nihilo Pencetan Yang Ek Nihilo Disebut Pencetan Yang Dari Ketiadaan Itu Bisa Kita Baca Dari Kitab Makabi Terutama Pesan Seorang Ibu Bagi Anak-anaknya Ketujuh Anaknya Yang Menghadapi Kemartiran Dibunuh Oleh Penguasa Yunani Aku Tidak Tahu Bagaimana Kamu Muncul Dalam Kandunganku Melainkan Pencetan Alam Semestalah Yang Membentuk Kelahiran Manusia Dan Merencanakan Kejadian Segala Sesuatu Misalnya Kita bisa Baca Dari Dua Makabi 47 Ayat 22 Sampai 23 Lanjutnya Aku Mendesak Ya Anakku Tengadahlah Ke Langit Dan Ke Bumi Dan Kepada Segala Suatu Yang Kelihatan Di Dalamnya Ketahu Ketahuilah Bahwa Allah Tidak Menjadikan Kesemuanya Itu Dari Barang Yang Sudah Ada Demikianlah Bangsa Manusia Dijadikan Juga Dua Makabi 47 Ayat 28 Dari Kedua Ayat Ini Maka Dua Makabi Ini Berpendapat Bahwa Segala Suatu Termasuk Manusia Bukan Berasal Dari Bahan Yang Sudah Ada Tetapi Dicitakan Dari Ketiadaan Disebut Bahasa Lapennya Ex nihilo Ex nihilo Yang Kedua Hal penting Juga Tentang Kebangkitan Itu Yang penting Untuk Kita Yang Berhubungan Dengan Peristiwa Yang Kita Rayakan Tentang Kebangkitan Badan Nah Ke Keyakinan Akan Kebangkitan Badan Ini Merupakan Retribusi Retribusi Dari Teologi Pencipaan Artinya Bahwa Keyakinan Akan Atau Teologi Tentang Kebangkitan Badan Ini Merupakan Jawaban Atau Balasan Dari Teologi Pencipaan Dari Ex nihilo Tadi Ya Kapan Munculnya Ajaran Iman Tentang Kebangkitan Badan Itu Penting Para Ahli Kita Suci Sepakat Bahwa Secara Eksplisit Muncul Pada Zaman Pemberontahan Makabe Terhadap Penindasan Yang Dilakukan Oleh Bangsa Yunani Sekitar Tahun 150 Ya 150 Tahun Sebelum Masih Sebelum Jesus Lahir Nah Iman akan Kebangkitan Badan Meyakini Bahwa Yahweh Akan Membalas Perbuatan Manusia Sesuai Dengan Karma Artinya Karya Manusia Maksud Saya Karma Karya Manusia Yang Setia Pada Gendak Allah Akan Selamat Sebaliknya Yang Tidak Setia Akan Biamat Akan Terkutuk Keyakinan Ini Dimulai Dari Pemikiran Orang Israel Sejak Deuteronomis Sejak Dari Kitab Ulangan Sampai Dua Makabe Bagi Orang Yahudi Pembalasan Itu Pada Saat Ini Juga Pada Zaman Anti Opus 4 Evipanes Banyak Orang Yahudi Yang Saleh Dengan Setia Pada Hukum Taurat Mati Teraniaya Oleh Penguasa Kafir Itu Nah Kematian Para Saleh Begitu Tragis Apakah Itu Merupakan Balasan Allah Pertanyaannya Penulis Kita Makabe Tidak Setuju Dengan Pemikiran Itu Bahwa Para Penulis Makabe Ini Meyakini Bahwa Kematian Orang Saleh Itu Akan Menerima Ganjaran Tuhan Berupa Kebangkitan Badan Dan Kehidupan Kekal Maka Iman Dan Harapan Itu Dicupa Diucapkan Juga Oleh Ketujuh Martir Dari Seorang Ibu Tadi Raja Alam Semesta Membangkitkan Kita Untuk Kehidupan Kekal Dari Dua Makabe Batu Jaya 11 Dari Dosa Dari Surga Maaf Ya Dari Surga Aku Telah Menerima Anggota Anggota Ini Demi Hukum Hukum Tuhan Kupandang Dari Hukum Hukum Tuhan Kupandang Semuanya Ini Bukan Apa-apa Aku Berharap Akan Mendapat Kembali Semuanya Dari Itu Dari Ayat Dua Makabe 7 14 Lalu Lebih Baik Berpulang Dari Tangan Manusia Ini Dengan Harapan Yang Dianugrahkan Oleh Allah Bahwa Kami Akan Dibangkitkan Kembali Olehnya Pada Kebangkitan Badan Kemudian Ada Saudaranya Juga Ngatakan Ada pun Saudara-saudari Kami Mendapat Minuman Kehidupan Kekal Kemartiran Artinya Karena Perjanjian Allah Setelah Mereka Menderita Sengsara Sementara Dari Ayat-ayat Itu Secara Ekleksit Bahwa Yahweh Yang Maha Kasih Akan Mengganjar Mengganjar Kebangkitan Dan Kehidupan Kekal Setelah Kematian Ini Maka Dibandingkan Ungkapan Yang Kabur Tentang Harapan Itu Dari Kitab Ulangan 32 Ayat 36 Pemilihan Dan Kebangkitan Bangsa Seperti Yesaya 26 39 Penyembuhan Dari Penyakit Kematian Dari Ayub 19 27 Maka Kebangkitan Itu Bagi Orang Israel Adalah Nyata Menghidupkan Kembali Tubuh Dan Anggota Anggotanya Ini Merupakan Pola Pikir Ibrani Yang Konkret Yang Nyata Romo Mungkin Ada Baiknya Kita Jelas Jenak Kita Berikan Kesempatan Buat Sahabat Yang Mendengarkan Untuk Mengendapkan Inspirasi Yang Romo Sampaikan Kemudian Kita Bisa Lanjutkan Romo Untuk Menyampaikan Inspirasi Lebih Lanjut Di sesi Yang Kedua Yang Kedua Ya Romo Maaf Baik Sahabat Tuase Rohani Katolik Yang Dikasihi Tuhan Kita Akan Jelas Jenak Untuk Mengendapkan Inspirasi Rohani Yang Disampaikan Oleh Romo Widodo Di sesi Pertama Kita Akan Kembali Lagi Untuk Mendapatkan Inspirasi Lebih Lanjut Di sesi Yang Kedua Tetaplah 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 Bersama Kami Sahabat Audri Kita Akan Melanjutkan Untuk Mendapatkan Inspirasi Lebih Lanjut Namun Sebelumnya Saya Mau Menginformasikan Buat Para Sahabat Yang Ingin Menanyakan Atau Berpendapat Sesuatu Mengenai Inspirasi Yang Disampaikan Oleh Romo Widodo Pada Hari Ini Silahkan Menghubungi Kami Di Email ORK KJ 2021 At Gmail .com Ataupun Pertanyaan Atau Saran Tersebut Silahkan Dikirimkan Melalui Pesan Whatsapp Ke Nomor 0881 0251 33438 Baik Silahkan Mungkin Romo Widodo Untuk Melanjutkan Inspirasi Rohani Untuk Hari Ini Romo Silahkan Romo Oke Tadi kita sudah Merenungkan Tentang Inti Dari Kitab Makabe Yang Pertama Adalah Penciptaan Alam Semesta Dicitakan Oleh Tuhan Yang Makasih Dari Ketiadaan Yang Kedua Mengenai Kebangkitan Badan Sebagai Anugerah Dari Tuhan Yang Makasih Bagi Hambanya Yang Setia Melaksanakan Genda Allah Nah Dari Situ Kita Akan Merenungkan Tentang Ajaran Tentang Api Penyucian Purgaturium Ini kan Menjadi Perdipatan Lama Sampai Sekarang Oleh Banyak Pihak Gerija Katolik Dan Beberapa Gerija Yang Yang Tua Itu Tetap Mempertahankan Ajaran Ini Mengenai Api Penyucian Nah Api Penyucian Disebut Juga Dalam Bahasa Latin Itu Purgaturium Apa Itu Ya Dalam Gerija Gerija Katolik Itu Menggolongkan Kategorial Mengenai Gerija Yang Yang Pertama Adalah Kelompok Gerija Jaya Siapa Itu Adalah Para Kudus Para Nabi Para Rasul Para Hamba Allah Yang Lain Pokoknya Orang-orang Kudus Yang Sudah Hidup Bahagia Di surga Bersama Allah Itu Orang-orang Kudus Termasuk Pelindung Baptis Kita Masing-Masing Tadi Mbak Audrey Punya Pelindung Baptis Santa Francisca Saat Saya Mempunyai Bapak Pelindung Santo Antonius Itulah Orang-orang Kudus Mereka Pendoa Menjaga Kemurnian Iman Yang Kedua Adalah Gerija Yang Berziarah Di Misalnya Bisa Kudus Bisa Berdosa Tetapi Adalah Orang-orang Yang Mempunyai Pengharapan Akan Kesucian Terus Berjuang Jatuh Bangun Untuk Menjadi Kudus Itulah Kita Yang Masih Bersiara Di Dunia Ini Kemudian Ada Kelompok Kedua Disebut Sebagai Gereja Yang Sedang Berjuang Gereja Yang Sedang Berjuang Adalah Orang-orang Saudara-saudari Kita Yang Sudah Meninggal Yang Mempunyai Pengharapan Akan Masuk Surga Kesucian Tetapi Terhambat Oleh Dosa Oleh Dosa Kecil Ceritanya Bagaimana Kisahnya Adalah Mereka-mereka Yang Berada Dalam Api Penyucian Ini Adalah Orang-orang Yang Punyai Harapan Dan Iman Akan Keselamatan Tetapi Mereka Jatuh Tersesat Oleh Kelemahan Imannya Dalam Dua Makabe Tadi Yang Kita Dengarkan Banyak Tentara Yang Gugur Banyak Tentara Yang Gugur Kemudian Waktu Setelah Sabat Hari Hari Minggu Setelah Sabat Para pasukan Yang lain Akan Menguburkan Teman-temannya Yang Gugur Setelah Perang Melawan Yamnia Ternyata Para Tentara Itu Mengambil Atau Mencuri Cimat Orang Yamnia Di Dalam Jubah Oleh Karena Itu Orang Yudas Makabe Sebagai Seorang Parisi Orang Yang Percayakan Kebangkitan Badan Kalau Orang Saduki Itu Orang Yang Tidak Percaya Ada Kebangkitan Badan Kehidupan Tekal Tidak Percayakan Roh Malaikat Dan Sebagainya Orang Parisi Percayakan Hal Itu Seperti Rasul Paulus Nah Demi Keselamatan Para Tentaranya Yang Sudah Gugur Karena Berdosa Tidak Percaya Kepada Tuhan Seratus Persen Karena Membawa Jimat Mencuri Jimat Dari Orang Yamnia Sehingga Tentara Ini Gugur Oleh Kesalahan Itu Maka Yudas Makabe Menyuruh Mengumpulkan Kollektor Di antara Pasukan Itu Terkumpul 2.000 Di Hampir Waktu Itu Sangat Besar Sekitar Ada Romo Matakan Sekitar 2M Itu Kalau Uang Sekarang Dikumpulkan Uang Itu Lalu Dikirim Ke Yerusalem Untuk Mengadakan Kurban Silih Ke Yerusalem Karena Di Yerusalem Ada Apa Ini Baid Allah Dimana Para Imam Bekerja Di Sana Salah Satunya Ada Doa Doa Kurban Silih Dosa Atas Orang-orang Yang Meninggal Jadi Yudas Makabe Itu Mempunyai Keyakinan Harapan Akan Kebangkitan Badan Dan Percaya Bahwa Orang-orang Yang Sebenarnya Orang Yang Punya Pengharapan Untuk Masuk Surga Tetapi Karena Kelemahan Imannya Bisa Jatuh Dalam Dosa Maka Mereka Tidak Bisa Masuk Surga Secara Langsung Karena Terhimpit Terhalang Oleh Dosa Karena Di Surga Kan Tidak Ada Dosa Maka Orang Perlu Didoakan Maka Kita Sekarang Pun Mendoakan Bahkan Gerija Katolik Saya Katakan Tadi Setiap Harinya Mendoakan Orang-orang Yang Sudah Meninggal Supaya Sekali lagi Mendapatkan Kerahiman Dari Tuhan Diampuni Dosa-dosanya Dan Mereka Bisa Masuk Surga Bersama Para Kudus Di Surga Persekutuan Para Kudus Yang Kita Imani Itu Dan Pengampunan Dosa Jadi Ternyata Orang-orang Yang Sudah Meninggal Di Alam Roh Disebut Seul Alam Roh Tadi Yang Kita Doakan Itu Duga Mereka Ganti Mendoakan Kita Jadi Dalam Kitab Makabi Itu Ada Suatu Kisah Yang Sangat Bagus Mengenai Orang-orang Yang Sudah Meninggal Dan Tetap Mendoakan Kita Juga Yang Masih Berjuang Di Dunia Ini Seperti Onias Onias Itu Mantan Hakim Hakim Makamah Agung Yang Suci Orangnya Sangat Suci Dan Diakini Dia Orang Suci Nah Mereka Dalam Penampakan Yang Dialami Oleh Yudas Makabi Itu Dia Sedang Berdoa Mendoakan Umat Israel Dan Mendoakan Bait Suci Yerusalem Lalu Juga Ada Nabi Yiremiah Nabi Yiremiah Itu Sudah Meninggal Lalu Dalam Penampakan Itu Nabi Yiremiah Memberikan Pedang Keemasan Kepada Yudas Makabi Untuk Mengadakan Pemberuntakan Mengadakan Melawan Pemerintah Kabir Itu Dan Apa Ini Nabi Yiremiah Mengatakan Bahwa Gunakanlah Pedang Suci Dari Allah Ini Dengan Ini Engkel Akan Menghancurkan Segala Lawan Bisa Kita Baca Dari Dua Makabi Lima Bilasif Nah Itu Saling Ketertaitan Kita Yang Mendoakan Mereka Yang Sudah Meninggal Dan Mereka Juga Ternyata Mendoakan Membalas Doa-doa Kita Lalu Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Injil Injil hari Ini adalah Injil Dari Yohanes 6 Ayat 37 Sampai 40 Itu Juga Mengenai Kehendak Bapak Kehendak Bapak Itu Menyuruh Kepada Umat Allah Kepada Kita Semua Supaya Percaya Kepada Yesus Dengan 100% Supaya Kita Mendapatkan Penyelamatan Dan Dibangkitkan Pada Akhir Jaman Ya Itu Suatu Perintah Yang Sangat Baik Untuk Kita Hayati Kita Kita Apa ya Kita Hayati Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Penghayatan Iman Kita Supaya Iman Kita Itu Murni Kepada Yesus Sebagai Satu-satunya Juru Selamat Yesus Sebagai Air Kehidupan Karena Kita Dibaptis Dengan Supaya Kita Menjadi Suci Ya Di Waktu Kisah Yesus Bertemu Seorang Perempuan Samaria Mohon Air Kehidupan Lalu Yesus Juga Sebagai Roti Kehidupan Ya Yesus Sebagai Roti Kehidupan Kita Hayati Dalam Sakramen Ekaresti Kudus Dan Roti Itu Memberi Keselamatan Dan Menjamin Akan Kebangkitan Badan Setelah Kita Setelah Kita Mati Lalu Maka Kita Harus Percaya Kepada Yesus Sebagai Juru Selamat Supaya Kita Juga Mengalami Kebangkitan Badan Seperti Yang Kita Yakini Dalam Sahadat Iman Kita Yang Kita Ungkapkan Paling Tidak Setiap Minggu Pada Misah Kudus Ada Doa Apa Ini Doa Sahadat Singkat Setelah Setelah Humili Biasanya Kita Mengungkapkan Iman Itu Semoga Renungan Senderana Ini Berguna Bagi Saudara Saudari Menambah Iman Kita Dalam Menghayati Hidup Kita Sebagai Orang Kristiani Yang Baik Dan Benar Amin Terima kasih Romo Sahabat Waser Rohani Katolik Yang Terkasih Kadang Kita Ada Beberapa Sahabat Yang Mempertanyakan Kenapa Orang Katolik Harus Mendoakan Kepada Orang Orang Arwah Orang Orang Yang Sudah Meninggal Jadi Dengan Penjelasan Dan Inspirasi Rohani Yang Disampaikan Oleh Romo Widada Bisa Membantu Sahabat Untuk Mengerti Dan Mendalami Dan Semakin Menguatkan Iman Sahabat Dalam Persiarahan Di dunia Ini Dan Juga Semakin Membuat Kita Semua Lebih Sering Untuk Mendoakan Bagi Keluarga Kita Sahabat Kita Teman-teman Kita Yang Sudah Mendahului Tuhan Karena Kita Yakin Dan Percaya Sebagaimana Yang Romo Widada Sampaikan Bahwa Mereka Pun Disana Pasti Akan Mendoakan Kita Begitu Ya Romo Ya Ya Terima kasih Baik Sahabat Tuasa Rohani Katolik Yang Dikasihi Tuhan Kita Sudah Sampai Di Penghujung Pertemuan Kita Pada Hari Ini Kita Akan Tutup Perjumpaan Kita Pada Hari Ini Dengan Doa Penutup Dan Berkat Dari Tuhan Melalui Romo Widada Silahkan Romo Sudah Dari Marilah Kita Menutup Renungan Kita Pada Hari Ini Dengan Doa Mohon Berkat Dan Karunia Tuhan Marilah Kita Berdoa Yalah Kami Telah Merayakan Misteri Pasca Sambil Mohon Belas Kasih Untuk Saudara Saudari Kami Yang Telah Meninggal Semoga Mereka Beralih Ketempat Kediaman Yang Terang Benerang Dan Penuh Kedamaian Dengan Perantaran Yesus Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Roh Semoga Saudara Dari Seru Anggota Keluarga Komunitas Kita Usaha Perjuangan Dua-dua Pelayanan Kita Dan Mereka Yang Kita Doakan Hari Ini Senang Biasa Dalam Perinduan Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Is Amin Terima kasih Romo Sama-sama Terima kasih Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Dikasih Dan Mengasihi Tuhan Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Romo Antonios Widada CP Dan Saya Francisca Audrey Kami Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Untuk Mendoakan Sahabat Teman Keluarga Orang Orang Tua Dan Semua Orang Yang Kita Kasihi Khususnya Pada Hari Sampai Jumpa Sampai G